Keajaiban Penglihatan Ayo cari kami Ayo cari saya Ayo cari saya Nah kena kamu Siapa ini ya Kok tubuhnya begini sih Tuh waktu ya Tuh tuh kan Tapi Dari tertawanya sepertinya aku Nah aku menyerah deh Siapa sih ini Ini seperti Hehehe Hehehe Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu Ping Ping Pantas aku tidak bisa menembak Kamu kan tadi tidak ikutan main Hehehe 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 Itu mobil kamu Ping Ping Wah keren juga ya Alhamdulillah Eh Tupi ikut aku yuk Eh Tupi ikut aku yuk Kemana Aku mau mengajak kamu ke dokter mata Memangnya Memangnya matamu sakit Tidak Lalu untuk apa ke dokter mata Memangnya ke dokter itu hanya jika kita sakit Mencegahkan lebih baik daripada mengobati Eh iya Kamu benar Ping Ping Baik deh aku ikut Ayo kita berangkat Aku pamit ke teman-teman dulu ya Oke Teman-teman Maaf Aku pergi dulu ya Lain kali Kita main lagi Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Tupi Lihat deh Penampilanku keren kan Iya Keren deh Tapi kalau dilihat di tempat gelap Hehehe Hehehe Puh Jadi kamu pakai kecamata hitam Agar dianggap keren ya Tidak juga sih Dengan ini Mataku tidak silau Karena cahaya matahari Di saat mengemudi Oh begitu Tupi Ngomong-ngomong tentang mata Kamu masih ingat tidak Lagu yang diajarkan bu guru Oh tentu Kita nyanyi yuk Dua mata saya Yang kiri dan kanan Mata untuk melihat Melihat yang baik Dua telinga saya Yang kiri dan kanan Telinga untuk mendengar Mendengar yang baik Sebentar lagi kita sampai Alhamdulillah Kita lihat saja yuk Aneh Rumah Tapi kok tidak ada jendela ya Ayo kita masuk Tempat apa ini ya Glob sekali Assalamualaikum Waalaikumsalam Tupi Tupi Padahal kamu kan punya lampu, Pus-Pus. Karena aku diciptakan Allah mampu melihat dalam gelap. Jadi aku tidak perlu lampu, kecuali jika ada tamu seperti kalian. Oh, begitu ya. Lalu, mengapa matamu menyala dalam kegelapan tadi, Pus-Pus? Oh, kalau tentang mata, kita tanyakan ke dokter Hussein yang memelihar aku saja ya. Beliau kan ahlinya. Oh, kebetulan. Memang aku kesini mau periksa mata. Ayo, ikut aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pus-Pus? Ini dokter. Ting-Ting mau periksa mata. Oh, ayo berbaring di sana. Dokter, saya mau tanya bagaimana sih caranya sampai kita bisa melihat? Baiklah. Sekarang, kita akan melihat bagaimana caranya kita melihat. Pertama, bayangkan, jika kita masuk ke dalam kamar yang gelap, dapatkah kau melihat? Tentu tidak, kan? Sekarang, nyalakan lampu yang ada di ruangan. Tentu kamu dapat melihat sekitar kamu. Itu terjadi karena bantuan cahaya. Cahaya yang datang ke mata pertama-tama melewati kornea, lalu pupil dan lensa, dan akhirnya mencapai retina. Lalu, sel-sel syaraf mata membawa pemandangannya ditangkap mata dalam bentuk sinyal-sinyal syaraf. Sinyal-sinyal ini dibawa menuju otak. Oh, jadi sebenarnya semua yang kita lihat selama ini dirasakan dalam otak, ya? Betul sekali. Lalu, kenapa ada orang yang mempunyai bola mata tapi tidak bisa melihat, Dokter? Nah, pertanyaan yang bagus, Ping-Ping. Eh, begini. Jika saluran syaraf ini terputus, maka kita tidak bisa melihat benda-benda di depan kita. Itulah salah satu yang menyebabkan orang tidak bisa melihat, atau disebut juga buta. Subhanallah ya, betapa maha besar Allah, sang pencipta yang menciptakan segalanya dengan sempurna. Dialah yang menciptakan keanekaragaman warna, yang dapat ditangkap dan dinikmati oleh penglihatan kita. Wah, betapa susahnya ya, kalau mata kita tidak berfungsi, tidak bisa melihat pemandangan yang indah. Tidak bisa melihat wajah ayah, ibu, dan teman-teman. Kita pun akan kesulitan waktu bermain. Nah, sudah selesai, Ping-Ping? Ups, bagaimana keadaan mata saya, Dokter? Mata kamu sehat-sehat saja, Ping-Ping? Dirawat terus ya? Bagaimana cara merawatnya, Dokter? Diantaranya dengan makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Selain itu, Dokter? Kalau kamu menonton TV, jangan terlalu dekat-dekat dengan layar ya. Iya tuh, Dokter. Ping-Ping suka begitu. Kalau diingatkan, suka marah. Iya, iya. Sekarang tidak lagi deh. Maafkan aku ya, Tupi. Kalau begitu, terima kasih ya, Dokter, atas nasihatnya. Oh, iya. Karena sudah sore, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.